Intro Well, sebenarnya hari ini kita tuh lagi ada lockdown lagi. Pas banget hari ini mulainya. Jadi ada curfew sampai jam 10 malam. Karena katanya udah ada gelombang ketiga ya. Gelombang ketiga. Pokoknya banyak yang sakit katanya. Jadi ada curfew. Tapi sebenarnya kayak supermarket dan lain-lain. Mall yang terbuka itu buka. Nggak tutup. Cuma sampai jam 10 malam udah nggak boleh ada kegiatan lagi. Mungkin kemarin kan orang mungkin masih ada yang pergi ya. Di atas jam 10 malam. Ya kalau sekarang nggak tahu ini baru mulai hari ini. Aku baru baca beritanya malah. Aku nggak ngerti gimana ini di curfewnya tuh apa aja. Tapi yang pasti kita harus lebih hati-hati katanya karena banyak yang sakit. Di rumah sakit naik ininya. Penderita covid-nya. Sekarang-sekarang ini aku tuh udah males baca berita. Karena ya nggak mau terganggu aja gitu. Karena kebanyakan berita kan isinya serem-serem ya. Walaupun ya kadang memang penting gitu. Tapi untuk lebih jelasnya aku udah lagi menghindari baca berita gitu. Di telepon kan ada berita-berita tuh pasti berita-berita yang gimana gitu. Tapi aku nggak baca saat-saatnya udah berapa-dua bulan terakhir lah. Aku nggak baca berita karena aku udah capek bacanya. Yang pasti ya tetap hati-hati. Jaga kesehatan gitu aja. Kirain bakalan turun. Mungkin karena dingin kali ya. Tapi nggak tahu juga lah. Ya mudah-mudahan aja. Satu bulan katanya. Di curfewin lagi. Sebenernya bukan lockdown total sih ya. Tapi curfew. Kayak ya hampir sama. Tapi-nya ada batas-batas tertentu gitu. Jadi kalau kemarin masuk supermarket. Udah mulai longgar. Kita bisa masuk supermarket tanpa ngantri. Sekarang ya dibatasi lagi. Gitu. Jadi biasanya kan kita masuk supermarket ya masuk aja. Walaupun di beberapa bagian tempat gitu. Yang supermarketnya kecil itu dibatasi. Kita harus ngantri di luar. Misalkan boleh di dalam supermarket itu cuma ada 20 orang atau 30 orang gitu. Sampai mereka selesai. Giliran yang di luar yang ngantri. Masuk lagi gitu. Iya kalau nggak menggunakan masker disini. Kalau kita masuk supermarket. Atau kemana gitu. Nggak pakai masker ya diusir. Diusir. Iya masker kain boleh. Selama kita pakai masker. Terus self distancing gitu. Boleh. Disini banyak kok yang pakai masker kain. Justru lebih kayak hip gitu kan. Walaupun nggak tahu dari segi kesehatannya. Bagus atau nggak. Terakhir aku baca di news. Memang katanya. Katanya ya. Baru katanya aja. Katanya bulan Januari. Mau bakal keluar. Tapi kan. Vaksinnya sendiri perlu di. Apa namanya. Perlu diuji coba. Lagi gitu. Kita nggak pernah tahu kan gimana. Jadi ya saya nggak tahu. Itu kan tergantung disini. Belum ada berita yang. Bener-bener. Bilang kalau. Akan di. Akan ada vaksin tanggal sekian-sekian-sekian gitu. Nggak. Disini kan juga ada sebagian orang yang. Mungkin. Skeptikal gitu. Atau gimana. Belum tak tahu gitu. Tapi memang. Diberita. Diberitakan. Seperti itu. Katanya bulan Januari lah. Desember ini atau Januari gitu. Tapi masih diuji coba. Jadi aku nggak ngerti tuh. Baca beritanya kayak. Oke. Akan keluar. Kapinya akan keluar vaksin. Bulan Desember. Tapi. Masih dalam uji coba juga. Gitu. Jadi kan kita nggak ngerti. Bener nggak? Ada bagusnya. Kalau memang udah ada vaksinnya kan. Begitu aja. Sampai jumpa di video. 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 Sampai jumpa di video.